Hai Tabe dan Tabe, Kom Adam dan Kom Hawa Semoga kabar kalian semakin semangat dan tetap optimis Berusaha kalian bagaimana percaya atas keajaiban dari Tuhan Yang Maha Esa ya Kali ini saya kembali menghibur Asmara Cancer dari tanggal 15 sampai tanggal 30 November Sebelum dimulai, yang baru menonton channel Tarot Palutabio Jangan lupa berlangganan di channel Tarot Palutabio Like dan komen, share kepada siapapun ya Menurut kalian, resonate ya Dan terima kasih pula Kalian semua Kom Adam dan Kom Hawa sudah menghargai iklan-iklan yang masuk di channel Tarot Palutabio Terima kasih semua, langsung saya mulai Cancer, tetaplah kalian semangat Jadikanlah hanya sebagai hiburan ini ya Asmara kalian dari tanggal 15 sampai tanggal 30 November Yang konflik Lajang berpacaran menikah ya Cancer ini sebagian ini ya Sepertinya sudah ada komunikasi dengan pasangan kalian ya Sebagian yang konflik ini ya Semoga lebih membaik lagi dari tanggal 15 sampai tanggal 30 November ya Dan sebagian ini lagi menunggu ini Bagaimana hubungan kalian ini lagi digantung atau akan ada keputusan Ya jadikanlah hanya sebagai hiburan ya Semua berpatokan kepada Tuhan Yang Maha Saya Cancer Apa pesan cinta dari seseorang yang kalian pikirkan ya Ya sedikit saran buat kalian ya Dan sarannya bunda jangan dijadikan satu patokan Siapa tahu ada saran-saran kalian ya Tetap optimis semua Cancer Tapi kita mulai ya Bagaimana asmara kalian yang lagi konflik Di tanggal 15 sampai tanggal 30 November Ya disini yang konflik Sebagian ini sebagian sudah Ada komunikasi ini yang sebagian ya Sebagian pula masih jaga image ya Ya karena kalian menganggap pasangan kalian belum berubah ya Belum berubah 100% ya Ini sebagian ini cancer ya Dan kalian masih Ini sepertinya ini Kalian ingin berkomunikasi ini sebagian dengan pasangan kalian ya Dan disini sebagian yang sudah berkomunikasi akan ada kata rujuk ya Dan sebagian pasangan kalian sudah berubah Seperti apa yang kalian inginkan ini ya Sebagian akan ada komunikasi disini Ada pertemuan ya Kita lihat dari elemen apa ya Yang akan berkomunikasi kepada kalian semua ya Ini general umum ya Ya disini sesama elemen ya Pisces cancer scorpion Ya Sepertinya begitu brai bro Dan sebagian dari elemen api Aries Leo Sagittarius Akan berkomitmen kepada kalian ya Ini sebagian ini ya Ya dan sebagian juga ini Ada yang rujuk Ada yang akan memutuskan Perceraian ya Jadi pikirkan matang-matang semua ya Apa pesan cinta dari mereka Buat kalian yang lagi Yang lagi konflik bersama cancer ini Dia sudah sadar ini sadar ya Sadar mereka sadar Dengan pengkhianatan mereka Atau perbuatan mereka Atau bisa saja Menggorok cinta kalian Atau melanggar kepercayaan Yang kalian berikan cancer Dan adanya juga kebosanan ya Mungkin kemarin sampai kalian beri Karena bosan Tidak ada pihak ketiga Cuma mereka ingin sendiri dulu ya Disini sebagian akan ada Pertemuan dan Satu keputusan Untuk rujuk ya Dan sebagian ada keputusan Untuk Break sementara ya Sesuakan dengan kondisi Yang kalian alami cancer Sedikit saran buat kalian Tetapkanlah Tujuan kalian pakai Intuisi ya Memutuskan apapun ya Karena kalian yang menjalani ya Penonton hanya menilai Yang merasakan kalian sendiri cancer Sepertinya hanya ini Yang konflik ya Kita lihat yang lajang Disini Sebagian yang lajang Menginginkan Seseorang Pacar ya Yang lebih Pahami kalian ya Ini sebagian Yang sebagian juga Masih ingin sendiri nih Cancer Dan Bisa saja Masih Mengharapkan Cinta yang lama ya Yang lajang Ya Sebagian Kalian akan Bertemu Dengan Orang yang baru ya Yang sekarang ini Dekat kepada kalian Yang lajang ya Dan disini Akan Ada kata cinta ini Mengungkapkan Seseorang kepada kalian Atau Kom Adamnya Yang cancer Mengungkapkan Perasaannya Kepada Kom Hawa ya Ya Disini Sepertinya Apa yang kalian Ingin Kan lajang Akan tercapai ya Ini dalam Percintaan Tercapai Kemungkinan Dari masa lalu Akan datang Kalian Kembali lagi Bisa saja Yang sekarang Kalian akan Mengatakan Iya Kepada seseorang Mengatakan Cinta Kepada kalian Kita lihat Dari elemen Apa ini Yang lajang Ini Sepertinya Ini dari Sesama elemen Ya Ini ya Dari elemen Air Cancer Pisket Scorpio Ya Ini Dan Sebagian Pelan Dari Elemen Api Sagittarius Aries Leo Ini Sebagian Ini Dari Mantan Ini Kalian Akan Bertemu Dan Sebagian Orang Baru Ya Mereka Mengungkapkan Perasaan Langsung Mengatakan Pernikahan Ini Sebagian Ya Sesuaikan Dengan Kondisi Yang Kalian Alami Karena Ini General Umum Ya Ya Apa Pesan Cintanya Buat Kalian Mereka Tidak Mau Siasiakan Bila Bersama Kalian Lagi Korban Ya Mereka Tidak Mau Siasiakan Cinta Yang Akan Kalian Katakan Iya Mungkin Mereka Mengungkapkan Perasaan Mereka Akan Jaga Baik Cintanya Ya Buat Kalian Ini Cancer Dan Ini Sebagian Ini Dari Masa Lalu Selalu Merindukan Kalian Dan Mereka Akan Mengungkapkan Perasaan Kembali Ingin Kembali Lagi Ini Sebagian Ya Sedikit Saran Buat Yang Lajang Disini Kalian Coba Jangan Naik Turung Emosi Jangan Terlalu Berpikiran Negatif Ya Kepada Siapapun Ya Atau Ada Kabar Dari Mantan Kalian Tiba Tiba Marah Kesel Jangan Coba Positif Ini Kalian Ya Kita Lihat Lagi Bagaimana Yang Berpacaran Cancer Dari Tanggal 15 Sampai Tanggal 30 November Ya Disini Sebagian Yang Berpacaran Ada Komitmen Ini Komitmen Untuk Keseriusan Ini Sebagian Ya Dan Sebagian Pasangan Kalian Masih Menunggu Jawaban Dari Keluarga Mereka Ya Atau Keluarga Kalian Ini Sebagian Dan Disini Mereka Juga Penasaran Ini Bagaimana Kalian Apakah Siap Berkomitmen Atau Sebaliknya Ini Energinya Ya Ini Kalian Ini Lagi Penasaran Ini Apa Yang Dilakukan Pacar Kalian Diluar Ini Ya Tetapi Disini Ada Perubahan Baik Ini Ada Keputusan Yang Bagus Ini Mungkin Membicarakan Kejenjang Serius Ini Ya Atau Bisa Saja Kalian Sudah Mempunyai Komitmen Nanti Selesai Kuliah Atau Sudah Mempunyai Pekerjaan Akan Akan Membicarakan Pernikahan Ini Ya Bisa Saja Di Bulan November Ini Sudah Ada Pembicaraan Ya Kalian Akan Berumah Tangga Ya Kita Lihat Dari Elemen Apa Ini Pacar Kalian Ini Sebagian Dari Elemen Api Sagittarius Leo Dan Aries Ini Ini Ya Kenapa Ini Kalian Sedikit Cemburu Ini Ini Sepertinya Ada Selisih Paham Ini Sebagian Ini Sagittarius Leo Aries Ya Mudah Cemburu Ya Sensitive Ini Membuat Kalian Murung Ini Yang Berpacaran Dan Sebagian Dari Elemen Udara Aquarius Gemini Dan Libra Mereka Akan Mempertemukan Kepada Keluarga Mereka Atau Sudah Bertemu Membicarakan Mengenai Jenjang Kepernikahan Ya Apa Pesan Mereka Ini Dari Elemen Yang Bunda Sampaikan Mereka Setia Jadi Jangan Kalian Bermain Curang Karena Mereka Ingin Menikahi Kalian Ya Ini Yang Berpacaran Sedikit Saran Buat Kalian Yang Berpacaran Coba Kalian Lebih Pahami Pasangan Kalian Pacar Kalian Semakin Kalian Berikan Kepercayaan Kepada Pasangan Kalian Bila Kalian Dicemburukan Coba Tunjukkan Bahwa Kalian Tidak Seperti Apa Yang Dipikirkan Elemen Api Ya Kita Lihat Lagi Yang Bermata Gak Ini Cancer Bagaimana Dari Tanggal 15 Sampai Tanggal 30 November Disini Kalian Sebagian Cancer Lagi Sibuk Ini Sebagian Sibuk Mengurus Anak Atau Sibuk Dalam Pekerjaan Atau Sibuk Berdua Duaan Sebagai Suami Istri Disini Kalian Dari Tanggal 15 Sampai Tanggal 30 November Kalian Sebagian Ini Ya Mungkin Merayakan Momen Dimana Kalian Bahagia Ini Akan Memberikan Kebahagiaan Mungkin Istri Kalian Atau Suami Kalian Memberikan Kejutan Buat Anak Anak Kalian Atau Membawa Ketempat Hiburan Disini Ada Kebahagiaan Yang Berumat Tangga Tetapi Ini Sebagian Pula Nanti Ini Kemungkinan Pasangan Kalian Sebelum Bulan November Sedikit Ngawur Kepada Kalian Sebagai Istrinya Atau Suami Kalian Suami Ya Disini Kalian Sedikit Kecewa Ini Yang Berumat Tangga Tetapi Di Bulan November Dari Tanggal 15 Sampai Tanggal 30 November Mereka Akan Mengebati Semua Kekecewaan Kalian Kesedihan Kalian Karena Ada Kebahagiaan Dari Elemen Apa Pasangan Kalian Yang Sedikit Kalian Kecewa Kepada Pasangan Kalian Sebagian Ini Memberikan Selalu Kejutan Yang Bagus Buat Kalian Sebagai Istrinya Suaminya Dan Anak Anak Disini Sebagian Dari Elemen Udara Aquarius Libra Gemini Dan Sebagian Dari Elemen Air Cancer Scorpio Pisces Ini Dari Elemen Dua Elemen Yang Saya Tidak Sampaikan Elemen Api Tanah Sebagian Akan Ini Yang Dua Elemen Ini Tidak Ada Masalah Ya Kita Lihat Apa Pesan Cinta Dari Elemen Dara Dan Air Buat Cancer Ya Ini Mereka Akan Seimbangkan Kebersamaan Kepada Kalian Ya Nah Karena Mereka Merasa Ada Sesuatu Yang Kalian Utarakan Tapi Mereka Masih Menggantung Kata Iya Atau Tidak Mungkin Kalian Memberikan Saran Atau Meminta Sesuatu Pasangan Kalian Pacarkan Maaf Ya Istri Kalian Atau Suami Kalian Belum Mengatakan Iya Ya Disini Mereka Akan Seimbangkan Permintaan Kalian Atau Kalian Sendiri Sebaliknya Ini Cancer Sedikit Saran Buat Cancer Berumah Tangga Disini Sepertinya Masa Masa Sulit Konflik Yang Kalian Alami Sudah Berakhir Disini Akan Ada Kebahagiaan Dari Tanggal 15 Sampai Tanggal 30 November Jangan Lupa Di Like Di Comment Saya Langsung Ambil Energi Negatif Tetap Berdoa Kepada Tuhan Yang Maha Asa Dekatkan Diri Semua Ketempat Ibadah Siapa Tahu Ada Selusi Semua Tetap Semangat Semua Dan Jangan Menyalakan Keadaan Menyalakan Pihak Ketiga Tetapi Perbaikilah Diri Kalian Supaya Lebih Bahagia Kalian Menjalani Hubungan Rumah Tangga Hubungan Yang Lagi Konflik Berpacaran Maupun Yang Menikah Saya Akan Doakan Di Belakang Layar Tabe Salam Damai Semua Bersedara 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 Bersedara